Ya, sementara itu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan membentuk tiga tim untuk menelusuri harta kekayaan ex-pejabat pajak Rafael Aluntrisambodo. Pembentukan tim dilakukan untuk mempercepat proses pemeriksaan. Tiga tim yang dibentuk yakni tim eksaminasi, pemeriksaan lapangan laporan kekayaan Rafael. Tim kedua bertugas menelusuri harta kekayaan yang belum dilaporkan, sementara tim ketiga, yaitu tim investigasi yang mendalami dugaan fraud. Dalam pelaksanaannya, tim akan bekerja sama dengan KPK dan PPATK. Hari ini ex-pejabat pajak Rafael Aluntrisambodo diperiksa KPK terkait kepemilikan harta tak wajar miliknya.